Pemirsa, Menteri Agama Yakut Cholil Komas menerbitkan Surat Edaran No. 29 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Pedoman ini bertujuan mencegah lonjakan kasus seiring akan adanya sejumlah hari raya keagamaan dalam dua bulan ke depan. Dalam rilisnya, Menteri Agama menyampaikan pedoman Kementerian Agama diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyabaran COVID-19 sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi SAW, Natal, dan Hari Besar Keagamaan lainnya pada masa pandemi COVID-19. Menurut Yakut, pedoman penyelenggaraan disusun dengan memperhatikan kondisi atau status rendah dalam konteks pandemi COVID-19. Untuk daerah level 2 dan level 1 misalnya, peringatan Hari Besar Keagamaan bisa dilaksanakan secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Untuk daerah level 4 dan level 3, peringatan Hari Besar Keagamaan dianjurkan dilaksanakan secara virtual atau daring. Penyelenggaraan kegiatan diajurkan menyediakan QR Code Peduli Lindungi. Peserta yang hadir juga dianjurkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di rumah ibadat dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar peringatan Hari Besar Keagamaan. Dilarang juga untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibarkan jumlah peserta dalam skala besar. Balipos melaporkan.